Kontingen Indonesia masih menempati puncak klasemen mendali ASEAN FARA GAMES 2022 hingga hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 malam. Indonesia memimpin dengan mengungguli Thailand di peringkat kedua, Vietnam peringkat ketiga, dan Malaysia peringkat keempat. Pada hari ketiga ASEAN FARA GAMES 2022, Kontingen Indonesia sukses mendulang medali. Para Nang menjadi cabur yang paling banyak menembang medali untuk Indonesia pada hari ketiga. Namun, tiga nomor meleset karena lawan-lawan Indonesia semakin kuat meski persiapan mereka terganggu pandemi COVID-19. Meski tiga nomor tersebut untuk naset, tim para renang Indonesia mampu memulai target 27 medali emas pada akhir ASEAN FARA GAMES 2022. Total perolehan tim para renang Indonesia pada hari ketiga adalah 7 medali emas, 9 medali perang, dan 7 medali berat. Di sisi lain, tim para angkat berat putri Indonesia sukses mendulang 3 medali emas, lewat Ni Nenah Udi Asih, Neng Faridah, dan Kudu Astuti. Ni Nenah Udi Asih tidak hanya sukses melalui medali emas, Juga berhasil memecahkan rekor para angkat berat ASEAN FARA GAMES 2022. Aktif Indonesia 29 tahun itu memecahkan rekor setelah sukses mengangkat uban seberat 97 kg pada percobaan pertamanya. Neng Faridah juga memikir catatan gemilang ketika tampil di Pinal FARA Angkat Berat 41 kg Putri ASEAN FARA GAMES 2022. Meski berstatus debutan di ASEAN FARA GAMES 2022, Neng Faridah tetap berhasil meraih medali emas dengan mengalahkan wakil Filipina dan 2 abut Laos. Total angkatan terbaik yang mengantar Neng Faridah ke podium tertinggi ASEAN FARA GAMES 2022 mencapai 74 kg. Di sisi lain, Malaysia kini menempati tingkat keempat klasmen dengan koleksi 6 emas dan 1 perak. Terima kasih telah menonton!